Saat menanam pisang atau tanaman buah lainnya, tapi tanaman buah tidak berbuah Buat sobat caping jangan sedih, kita akan kasih solusinya Jadi kita lihat disini pertumbuhan pisang sangat subur, namun buah pun tidak kelihatan Bila tanaman tidak berbuah, itu sangat banyak faktor yang mempengaruhinya Bisa jadi karena tanaman itu sendiri atau lingkungan yang tidak mendukung Atau kekurangan hara yang memenuhi syarat tumbuh tanaman tersebut Halo sobat caping, kembali lagi bersama saya di channel caping petani Apa kabar buat sobat caping semua, semoga sobat caping dalam keadaan sehat wal apiat Dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya Buat sobat caping yang baru melihat atau bergabung, bisa langsung subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Nah di konten kali ini, saya akan membahas dan membuat pupuk yang kaya akan unsur kah Buat sobat caping yang ingin melihat cara pembuatannya, tonton terus video ini sampai habis Nah sobat caping, di konten ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pupuk organik kalium yang dibutuhkan oleh tanaman kita Sebelum lebih lanjut membahas bagaimana cara membuatnya, kita akan merepress kembali beberapa manfaat Peran dan fungsi pupuk berunsur kalium bagi tanaman Yaitu mempercepat proses pembungaan, pembuahan, dan berperan untuk memperkuat organ tanaman, daun, bunga, dan buah agar tidak mudah rontok Meningkatkan ketahanan tanaman dari kondisi cekaman lingkungan, baik itu kekeringan atau dari serangan penyakit Meningkatkan kualitas hasil panen, mulai dari rasa, warna, dan bobot panen Serta meningkatkan daya simpan buah agar tidak mudah rusak Berdasarkan manfaatnya, pupuk kalium mempunyai peran yang cukup vital dalam memperkuat ketahanan tanaman Meningkatkan kualitas hasil panen, dan mampu bertahan dari kondisi cekaman lingkungan ya sobat caping Jadi sobat caping, pupuk kalium yang biasanya digunakan adalah jenis pupuk kimia atau anorganik Seperti KCL, Kalium Klorida, KNO3, Kalium Nitrit, dan JK, Kalium Sulpat Nah, di konten ini kita akan membahas atau membuat pupuk organik cair kalium yang kandungannya tinggi Dan dapat menggantikan pupuk kimia seperti yang saya sebutkan di atas Bahannya mengandung kalium organik tinggi antara lain Rebung, jerami padi, batang pisang, sabut kelapa Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita persiapkan bahan-bahannya sebagai berikut Jadi disini saya telah menyiapkan bahan-bahannya Di antaranya ada sabut kelapa atau kokopit Ini sekitar 1 kg Selanjutnya ada molase Jika sobat caping tidak memiliki molase bisa menggunakan gula merah Lalu EM4 Disini saya menggunakan mol yang dibuat sendiri Dan bahan terakhir yaitu air kelapa Untuk cara pembuatannya sangat sederhana Bila bahan sudah terpenuhi Jadi sobat caping bisa menuangkan kokopit ke dalam wadah Bila sobat caping menggunakan kelapa Sobat caping bisa mencacah sabut kelapa terlebih dahulu Disini kita menggunakan sekitar 1 kg kokopit Selanjutnya kita larutkan molase sekitar 50-100 ml Untuk melarutkan molase ini kita bisa mencampurkan dengan air kelapa Terima kasih telah menonton! Ketika molase sudah mencair kita siram langsung ke wadah Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita campurkan mol yang kita buat sendiri Untuk campuran mol yang kita larutkan itu sekitar 100 ml Setelah kita tuangkan mol ke dalam wadah Selanjutnya kita tuangkan air kelapa Untuk air kelapanya kita bisa mencampurkan sekitar 10 liter Ketika semua bahan telah kita campurkan lalu kita aduk sampai benar-benar merata Jika semua bahan telah kita letakkan lalu kita letakkan di tempat yang keduh Proses fermentasi ini bisa kita lakukan selama 14 hari Jadi sobat caping, bila sudah 14 hari fermentasi dan pupuk organik sudah jadi Kita bisa langsung gunakan Untuk cara penggunaan pupuk organik kalium ini Terlebih dahulu kita saring untuk memisahkan ampas dengan pupuk cairnya Setelah itu kita bisa gunakan dan aplikasikan ke tanaman kita Untuk takaran pengaplikasiannya 1 liter POC kalium bisa campur ke dalam air 10 liter Untuk penggunaan tahap pertama Selanjutnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman Jadi sobat caping, demikian cara pembuatan pupuk organik kalium Semoga bermanfaat dan kita dapat membuatnya di rumah Untuk persediaan pupuk cair Saya akhiri pertemuan kita dan sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya Dukung terus channel ini agar semakin berkembang Dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Salam Tani Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya